Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya Baiklah pada pertemuan kali ini Kita akan membahas materi kita pada minggu lalu Yaitu tentang menuangkan kreativitas dalam iklan, poster, dan slogan Kemarin kita sudah membahas iklan Pada minggu ini kita akan membahas tentang slogan Baiklah langsung saja kita bahas materinya Slogan Slogan merupakan perkataan atau kalimat pendek yang menarik, mencolok, dan mudah diingat untuk memberitahukan atau melakukan sesuatu Slogan memiliki ciri-ciri Pertama, kalimatnya menarik Kedua, menggunakan kalimat pendek Ketiga, kalimat mudah dipahami Keempat, kalimat menjelaskan visi, misi, dan tujuan Dan kelima, kalimat bersifat persuasif, singkat, dan jelas Jenis slogan ada empat Pertama, slogan lingkungan hidup Kedua, slogan pendidikan Ketiga, slogan kesehatan Keempat, slogan motivasi Yang pertama ada slogan lingkungan hidup Slogan lingkungan hidup ini tujuannya memberikan informasi dan ajakan kepada kita untuk peduli terhadap lingkungan hidup kita Seperti membuang sampah pada tempatnya, menjaga bumi kita, dan sebagainya Selanjutnya ada slogan pendidikan Slogan pendidikan ini tujuannya memberikan informasi, ajakan, dan motivasi dalam dunia pendidikan Agar kita semangat dalam belajar, dan semangat dalam menggapai cita-cita Yang ketiga ada slogan kesehatan Slogan kesehatan ini adalah slogan yang tujuannya memberikan informasi, ajakan, dan motivasi di bidang kesehatan Seperti, katakan tidak pada narkoba, mencegah lebih baik daripada mengobati Slogan kesehatan ini memiliki tujuan agar kita selalu ingat dengan kesehatan kita Selanjutnya ada slogan motivasi Slogan motivasi ini memiliki tujuan yaitu memberikan motivasi kepada kita atau memberikan semangat kepada kita dalam melakukan kegiatan apapun Berikut ini adalah fungsi slogan 1. Untuk mengajak orang lain agar melakukan sesuatu sesuai dengan isi slogan tersebut 2. Untuk menyampaikan suatu informasi kepada masyarakat 3. Untuk memberikan pengertian kepada masyarakat sehingga menjadi sadar tentang suatu hal 4. Untuk menyampaikan himbawan bagi publik 5. Untuk mempengaruhi publik agar mengikuti pesan dalam slogan 6. Untuk memberikan motivasi kepada khalayak Baiklah, pertemuan kali ini ibu cukupkan sampai disini dulu Materi selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya Sungguh nyenyak tidurku semalam Bermimpikan membeli sepatu Pertemuan ini ibu tutup dengan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, tetap jaga kesehatan dan pati prokes Salam cerdas